Intro Setelah melakukan serah terima dengan pejabat lama, lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau resmi mulai bekerja. Kelima komisioner KPU Kota Batam untuk periode 2018-2023 yang telah dilantik di Jakarta oleh Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman adalah Syahrul Huda, Muhammad Siddiq, Mulyadi Effendi, Jaki Setiawan, dan Sudarmadi. Di antara kelima komisioner KPU tersebut, Syahrul Huda dipilih menjadi Ketua KPU Kota Batam. Syahrul Huda, yang sebelumnya adalah seorang manajer kooperasi di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Batam, selama ini juga aktif menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang Kota Batam pada periode 2013-2018 yang lalu. Syahrul Huda mengatakan, meskipun mereka masih baru sebagai komisioner KPU Kota Batam, namun dengan kemauan bersama mereka akan siap melanjutkan tugas-tugas pejabat pada periode sebelumnya. Apalagi, 5 komisioner periode 2013-2018 yang diketuai oleh Agus Setiawan akan terus membuka diri untuk melakukan komunikasi dan siap membantu jika dibutuhkan. Bagi mereka, semua tugas yang diimban akan berjalan lancar selagi mengikuti mekanisme yang ada dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang. Tugas yang langsung dihadapi oleh komisioner KPU Kota Batam yang baru ini adalah meneruskan pekerjaan pada tahap pengumuman daftar pemilih sementara. Meskipun belum dilakukan pembagian tugas sesuai bidang-bidang yang ada, kelima komisioner ini segera mempelajari data sebanyak 608.946 pemilih pada 2842 TPS di Kota Batam. Sebab, nantinya KPU akan menerima tanggapan masyarakat terhadap data DPS itu selama 21 hari setelah pengumuman. Kalau kita ketika melakukan pekerjaan itu berdasarkan aturan main perundangan-perundangan, insya Allah kita akan menjaga. Tapi jika memang kita melakukan menumpar-menumpar atau hal-hal yang diluar ketemuan undang-undang selaku penyelenggara, saya benar-benar percaya lambat laun nanti itu akan menjadi merang buat kita. Maka insya Allah kegamangan itu akan coba kita hilangkan jika kita mencoba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tridbata TV, Salam Tridbata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.